Intro Setiap pujian penyembahan hanya bagimu Tiada yang lainnya Kami naikkan Segala pujian penyembahan kami Mari Tuhan, mari Tuhan, namamu selalu di dalam doanku, berkuasa atas tu. Tuhan, ku bawa rindu, ku nyatakan engkau, Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kecayaan. Namamu berkuasa di antara yang dalam hadiranku. Engkau tetap, Tuhan, di tinggikan di atas galanya. Tempat ini, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doanku, berkuasa atas tu. Tuhan, ku bawa rindu, ku nyatakan engkau. Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kecayaan. Tuhan, namamu berkuasa di antara yang dalam hadiranku. Engkau tetap, Tuhan. Engkau tetap, Tuhan, di tinggikan di atas galanya. Tempat ini, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu berkuasa di antara yang dalam hadiranku. Kimali-imami bersabung. Tuhan, namamu berkuasa di antara yang dalam hadiranku. Tuhan,nn. Nama Tuhan, namamu berkuasa di antara yang dalam hadiranku. Bagi nama Tuhan Kejayaan Nama-Mu berkuasa Diam dalam hadiratku Engkau tetap Tuhan Kumpul dikasih Di atas kalahnya Kumpul dikasih Tidak menerim Tidak menerim Tidak menerim Kumpul dikasih Tidak menerim Kumpul dikasih Tidak menerim 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 Hati kami dipenuhi Hati kami dipenuhi Hati kami dipenuhi Nama Indonesia dipenuhi Nama Tuhan Indonesia dipenuhi Nama Tuhan Kami berdoa di dalam nama Yesus Biar bangsa ini dari setiap sudut Dari setiap lorong jalan yang ada Dari setiap tempat gunung yang paling tinggi Lembah yang paling dalam namamu diperdengarkan Kami berdoa bukan hanya di bangsa ini Tapi di hati kami Tuhan Tidak pernah hati kami hilang dari yang namanya Nama Yesus dalam hidup kami Kami berdoa Tuhan biar malam hari ini Nama itu berkuasa Untuk mengubahkan nama itu yang membuat seluruh neraka gemetar Nama itu yang membuat seluruh setan dan lucifer Setiap kali mendengar nama Yesus Dan mereka trembling Mereka lari karena mendengar nama yang dipenuhi dengan kuasa Di atas kolong langit ini dan di bawah bumi yang paling bawah Tidak ada nama yang diberikan kuasa Selain daripada nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Biar acar kami mempunyai hormat Kami mempunyai reverence Kami punya rasa takut dan getar Agar nama Yesus Nama yang penuh kuasa Yang membuat seluruh neraka gemetar Yang membuat seluruh neraka Takut dan berkata Tidak ada nama selain diberi Daripada nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan selamat menikmati kami mau lebih lagi Tuhan dari kemarin kami mau lebih Tuhan dari waktu yang lalu kami mau lebih lagi Tuhan daripada zaman Musa kami mau lebih lagi lebih dari zaman Elia kami mau lebih lagi Tuhan lebih dari zaman Daud kami mau lebih lagi Tuhan dari zaman Catherine Coleman kami mau lebih lagi Tuhan lebih dari zaman All Roberts kami mau lebih kau Tuhan lagi lebih dari zaman Smith kami mau kau lebih lagi Tuhan lebih from the ancient day lebih jauh dari kemarin yang jauh lebih jauh lagi Tuhan kami mau Tuhan kau kami mau kau Tuhan kami mau kau lebih lagi kami mau aku mau kau lebih lagi kami 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 mau kau lebih lagi Ayat ayat Terima kasih telah menonton 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 Saya lihat seorang Terima kasih telah menonton Setelah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alkitab Amarah Terima kasih telah menonton 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 Dan Reaksimu menonton Reaksimu menonton Dan Reaksimu menonton Terima kasih telah menonton Ke proyek Setiap Reaksimu menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Besar gak? Atau kau sudah krek disitu. Kau sudah hancur disitu. Dan kau berkata, selesai. Sudah gak akan terus lagi. Dan Tuhan berkata, oh kamu cuma sekian. Kamu tidak bisa aku bawa lebih jauh lagi. Semua ya pemain musik, pemain drum. Semua pemain musik. Kau mau dibawa Tuhan lebih jauh. Kau harus siap direndahkan paling rendah. Kau gak bisa. Berarti cuma segitu. Saya pernah main drum. Itu pemainnya. Ganti. Berkali-kali. Kalau kau cuma begitu marah pulang tinggalkan gereja. Saya pasti ingat. Senior kami. Begitu ada seorang pembahar Tuhan naik. Saya minta ganti itu. Langsung itu alat musiknya diambil, dikukuti, bawa pulang. Marah. Dan ternyata hidupnya berhenti sampai sekarang. Tidak pernah melayani Tuhan. Berapa rendah kau bisa dibawa turun? Di situ kau akan bisa dibawa naik. Jalannya naik cuma satu. Kau harus direndahkan. Yesus mau ditinggikan nama di atas segala nama. Dia direndahkan. Paling rendah. Itu apa? Di kayu salib. Itu perendahan. Paling rendah. Diumiliat. Dipermalukan. Ditelanjangi. Di depan orang. Tidak dosa. Dia menanggung dosa orang. Itu salib. Hari itu Daud melewati. Dia bisa berkata. Gak adil Tuhan. Aku gak salah. Aku gak minta diurapi. Aku sudah dekat dengan istana. Aku kehilangan istriku. Aku selari jadi buronan. Istriku aku tinggal bersama dengan mertuaku. Dan aku jadi buronan jadi mertuaku. Dia bisa marah. Tapi dia bersikap sangat benar. Saudara lihat. Hari ini. Sikapmu menentukan. Kau mau krek dalammu. Kau mau pahit. Kau mau marah. Kau mau hancur dalammu. Tuhan berkata. Oh sudah. Kamu hanya tahan. Direndahkan segini enak. Berarti kau tidak bisa aku bawa lebih tinggi lagi. Orang yang kedua. Saudara harus lihat adalah. Orang bernama Yusuf. Dia terima mimpi umur 17. Saat dia terima mimpi. Petaka itu datang dalam hidupnya. Jangan kau berpikir. Kau terima mimpi besar. Kau akan terima namanya kemuliaan. Right away. Langsung. Begitu dia terima mimpi. Sekolah kehidupan. Jalan dalam hidupnya. Dia langsung masuk sekolah Tuhan. Dia berujung di penjara. 13 tahun. Dan hari itu Yusuf tidak pernah marah. Di kejadian 50 ayat 20-21 berkata. Kamu mereka rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan. Dengan maksud seperti inilah sekarang ini. Supaya aku bisa memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kau melewati sesuatu yang kau tidak enak. Kau disolimi. Kau dianiaya. Mungkin kau sedang memelihara sebuah bangsa. Kau akan jadi seorang Tuhan yang akan memelihara sebuah bangsa. Tapi Tuhan tidak pernah ngomong di depan. Dia hanya nyiapkan kapasitasmu. Dia hanya nyiapkan dalammu. Kau terima kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan artinya weight. Kemuliaan artinya bobot. Semakin berat bobotnya. Dalammu harus semakin lebar. Dalammu harus semakin kuat. Dalammu harus tahan banting. Alkitab berkata kita Matius. Who endorse. Siapa yang bertahan sampai akhir. Bukan di tengah jalan berhenti. Tapi yang bertahan sampai apa. Sampai akhir. Kau akan diselamatkan. Setiap saudara kau tergantung. Kau mau dijijik seperti apa. Itu yang pertama. Kalau engkau bisa jaga reaksimu. Sakit pasti sakit. Marah pasti marah. Tadi pagi saya cerita. Jangan dipikir kami ikut Pak Fitrus Agung itu hanya ketawa-ketawa. Pak Fitrus tadi cerita. Kami itu kadang pernah satu meja duduk makan dimaki-maki dimarahi. Tadi pagi saya cerita. Di satu kota. Saya satu jam setengah dioncai habis di depan pendeta. Pulang tiga-empat jam saya setirkan beliau. Di jalan itu saya hanya merah, kuning, ijo. Merah, kuning, ijo. Sambil nyetir gak berani ngomong apa-apa. Tidak berani mengucap. Tidak berani bicara. Rasanya itu hati kemeropok. Berkata ratrimoh rasanya. Jengkel ya gimana. Tapi kok aku ya malu. Tapi ya jengkel. Tapi kok ya nyupir. Apa setiap mobilnya. Tinggal aja naik bis saya pulang. Soalnya kan gak pernah ngerti gitu-gitu. Dapurnya kan gak pernah tau. Sampai di Semarang ya saya bergulat dengan diri saya. Saya berdoa. Salah saya apa? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya gak salah kok. Karena orang gitu selalu kan. Saya gak salah kok. Selalu kalau dengan dirinya gak pernah salah. Yang salah adalah orang lain. Yang salah adalah rumput yang bergoyang. Saya tiga, empat jam nyetir. Dah, ciem saya. Antara jengkel, campur, merah, kuning, hijau-jauh, gambil, adiru, segala macam. Gak ngomong. Beliau pun gak ngomong sama saya. Ciem-cieman. Pokoknya saya habis dimarahi. Tapi hari itu menentukan saya. Saya berhenti. Saya quit. Saya marah. Saya gak terima. Sudahlah berhenti semua. Saya tinggalkan pelayanan. Berarti saya berhenti disitu sampai disitu. Saya gak pernah melihat kemuliaan yang lebih besar. Ternyata Tuhan gak punya cara lain selain merendahkan hati kita. Sejauh mana engkau akan dibawa? Banyak cerita. Tapi kadang ada yang gak bisa diceritakan di mimbar. Dan kau tidak pernah ngomong jelek tentang pembimun. Tanya sama anak yuk tempat saya. Kau ingin pernah gak ngomong jelek tentang Pak Petrus Akung? Tanya sama mereka. Not once. Menurut saya yang ucap. Saya hormat sama beliau. Sampai beliau meninggal. Jadi hidup ini harus kau siapkan. Saya mau skip poin yang kedua. Poin yang kedua saya loncat. Saya langsung poin ketiga. Seorang pemimpin harus punya hati yang lapang. Dan hati yang luas terhadap kesalahan orang lain. Kalau hari ini engkau dianiaya, disakiti. Jangan merasa bahwa itu patokan. Bahwa orang yang menganiaya, yang menyakiti engkau adalah orang yang salah. Tapi kita harus bisa melihat sisi ilahinya. Surah saya beritahu, kau surah hidup sama Yaakob. Zaman dulu. Tukang tipu, tukang jegal, tukang gatai. Mainnya culas, mainnya curang. Belum tentu saudara hidup bisa berdampingan dengan Yaakob. Saudara akan melihat sisi manusiawinya Yaakob yang sangat menyebalkan. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kau melihat sisi ilahi yang Yaakob punya? Sisi pengejarannya. Sisi menginginkan hak kesulungannya. Sisi bagaimana dia berjuang melawan Allah dan dia menang. Hari ini banyak orang Kristen bergumul tapi tidak pernah menang. Kalau Yaakob lain, dia bergulat melawan Allah dan dia menang. Hari ini orang Kristen baru berdoa satu jam, baru dua hari, baru tiga hari, baru satu bulan. Baru bergulat, bergulat dan belum-belum menang, sudah selesai. Kalau Yaakob enggak, aku enggak akan lepaskan engkau sebelum kau berkati aku. Itu menang. Atau kau hanya lihat sisi Yaakob yang berkata, ini tukang nipu, ini tukang bohong, ini tukang begini. Dia tipu mertuanya, dia tipu kakaknya, dia tipu papahnya, dia tipu kakaknya, tipu papahnya, dia tipu mertuanya. Semua ditipu. Yaakob yang mana yang kau lihat? Karakternya jelek. Tapi hal kita berkata apa? Aku mengasih, Yaakob. Membenci, kalau saudara tidak dewasa. Maaf nih, paitok. Saudara tidak pernah tahu ada jerawat di pipi saya. Saudara jaraknya jauh. Coba saudara dekat. Saudara kan tahu. Spot di muka saya. Saya beritahu, semakin kau dekat dengan seseorang, semakin kau ngerti kamu semua kelemahannya. Semakin kau tahu kekurangannya. Semakin kau ngerti kemanusiawian. Manusia banget. Karena hal kita berkata, Elia juga manusia biasa. Elia itu adalah orang penakut sebetulnya. Nyebeli 450 Nabi Baal berani. Sama satu perempuan, dia lari. Kau gak pernah ngerti, kalau kau hanya lihat sisi duniawi, sisi manusiawinya, kau akan kecewa, dan kau buang sisi ilahinya. Seorang pemimpin, kau harus bisa membedakan. Kau harus bisa lihat sisi ilahinya. Jangan cuma lihat kelemahannya. Kalau saudara saya tanya, kelemahanmu apa? Pasti banyak. Betul? Demikian juga. Kalau kau berhadapan dengan siapapun, orang itu boleh menjengkelkan seperti apapun. Jangan hanya lihat sisi ilahinya. Saudara kalau misalnya nih, saya dengar cerita ini. Ada seorang Mbak Tuhan, sangat diurapi. Hari ini saya kalau sebut namanya, saudara pasti gak mau dengeri kotanya. Percaya sama saya. Tapi beliau sangat diurapi, sangat dipakai Tuhan. Bisa ngucap gini, kalau kamu itu kan four in one. Bukan three in one. Saudara tahu artinya three in one? Bapak, Putra, Roh Kudus, tapi satu kan. Kalau kamu, ini kita ini, saudara, kelompok kita ini. Kita ini four in one. Gak apa itu, Pak? Bapak, Putra, Roh Kudus, dan Petos Agung. Mencenona, saudara. Kamu ini sesat. Tak sebut nama, pasti kamu gak bisa dengeri kotanya. Saya gak mau. Kenapa? Tidak boleh. Jangan sentuh orang yang diurapi. Buat saya, ya kamu ngomong gitu terserah. Tapi kita harus menjaga mulut kita dari lancang. Dari menyentuh orang yang diurapi. Itu poin saya yang ketiga. Jangan pernah engkau buang sisi ilahi. Kalau engkau lihat kelemahannya begitu banyak. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Ini yang penting. Ini yang saya ingin bagi yang saudara harus belajarin baik-baik. Ini yang tiga, yang terakhir. Jangan sentuh orang yang diurapi. Ada gambarnya, bagus ya. Satu, jangan sentuh orang yang diurapi. Jangan sentuh ofisnya. Ofisnya itulah jabatannya. Nabi, penginjil, ataupun jangan sentuh. Jangan sentuh leadership-nya, kepemimpinannya. Nanti saya jelaskan satu-satunya. Jangan sentuh jubahnya. Tuhan ngajari saya. Kamu hati-hati. Mulutmu hati-hati. Mulutmu adalah harimau. Dengan mulutmu engkau dibenarkan. Dengan mulutmu engkau diselamatkan. Hati-hati. Ingat, Israel gak masuk kanan gara-gara mulut. Saya kasih contoh pertama. Abraham. Abraham adalah Alkitab berkata sahabat Allah. Surah saya beritahu. Tuhan itu punya favorit. Maaf. Tuhan itu punya sahabat. Tuhan itu punya kekasih. Tuhan itu mempunyai mempelai. Tuhan itu punya favorit. Kenapa kok Pak punya gitu? Karena orang ini mendekat. Kepada Tuhan. Orang ini mencari Tuhan. Anjing saya dekatnya sama saya. Gak mungkin sama saudara. Gak mungkin. Itu sudah nonsense. Dia hanya dekat sama saya. Karena saya ngasih makan. Saya spend time dengan dia. Saya dekat dengan dia. Tuhan itu punya favorit. Abraham. Alkitab berkata dia disebut sebagai sahabat Allah. Dan hari itu Abraham itu berbuat salah. Dia berkata kepada istrinya nanti kalau ketemu orang kamu bilang ya kamu tuh adikku. Kenapa sih? Karena kamu cantik. Sarah. Sarah kue ayu tenang. Jadi kamu kalau ketemu sama siapapun bilang adikku Abraham takut mati. Ketemulah Firaun. Firaun lihat Sarah. Suka ini cantik nih perempuan. Bahkan semua para semua para pengawal berkata Raja ini cantik loh. Ambil-ambil. Gara-gara Abraham malam itu Firaun kena tulas seluruh Mesir. Gara-gara apa? Abraham. Sampai Firaun marah. Kamu bilang adikmu ternyata itu serimu. Ya aku takut mati. Keluar sana bawa sana keledai bawa untah bawa semua. Gara-gara siapa? Abraham. Tuhan ngamuk ngorang. Takas itulah kamu. Yang kedua Abimele. Sarah jalan lagi sama Abraham ketemu Abimele. Cantik Tuhan ini cantik. Ambil sebagai istrimu. Diambil. Dan Alkitab ngomong dengan jelas. Dilihat di kitab kejadian pasal 20 ayat 6-7 sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah Sarah. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu sebab dia seorang Nabi. Ia akan berdoa untuk engkau maka engkau akan tetap hidup. Jadi kalau sampai Abimele ngambil istrinya Abraham mati. artinya apa? Tuhan itu berpihak loh. Dia berpihak loh. Kalau dia sudah suka sama orang jangan disentuh loh. Kok gak adil loh? Karena Abraham bisa menyukakan hatinya loh. Maaf nih sudah yang punya pitbull. Pak Andi kan punya pitbull. Kalau ngasih makan kan dari tangannya. Saya tanya sama coba saudara sentuh Pak Andi di depan pitbullnya. Habis. Saudara habis jadi berakotan. Betul? Tuhan itu kalau sudah punya favorit. Punya kesayangan. Punya kekasih. Saudara jangan asal ngomong. Bicara lancang. Contoh satu. Nih Abraham. Abimele hampir dibunuh. Kalau kau gak kembali kan tak bunuh kamu. Karena dia seorang Nabi. Tak bunuh kamu Abimele. Loh Tuhan aku kan innocent. Abimele membela diri. Loh kok blameless. dia ngomong adiknya makanya itu. Itu tetap disalahin. Makanya itu supaya kamu gak aku bunuh kembalikan istrinya. Tidak di pihak tidak dibela malah makanya itu. Kembalikan. Abraham. Contoh yang kedua. Miriam Musa Miriam dan Harun. Bilangan 12. Hari itu Miriam punya sebuah kemarahan gara-gara Musa menikah lagi. Salah gak? Harusnya salah. Karena Musa menikah bukan dengan orang Israel. Dia menikah dengan orang Ethiopia. Orang Kusi. Dan hari itu Miriam yang jabatannya adalah Nabi. Yang Harun adalah jabatannya Imam Besar. Dan mereka berdua adalah kakak kandung Musa. Sedang quarrel. Sedang bertengkar. Tiba-tiba Alkitab berkata bilangan 12 ayat 8 Berani engkau mengatai hambaku Musa. Muka dengan muka berada pada depan aku bicara dengan dia terus terang bukan dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa. Kamu kok gak takut ngomongi Musa? Aku muka sama muka loh. Alkitab berkata apa? Miriam Kusta. Siapa bilang Tuhan tidak berpihak? Betul? Yang salah siapa? Musa yang salah. Menikah lagi kok. Dan bukan orang Israel kok. Makanya hari ini ditemukan keturunan Musa di Ethiopia. Orangnya kulit hitam. Suku Yahudi. Diperkirakan adalah benihnya Musa. kakaknya perempuan kakaknya laki kita kan juga imam. Kita kan juga nabi. Kamu kok memangnya Tuhan cuma ngomong sama kamu Musa. Kan sama kita juga ngomongnya gitu. Memang kamu jadi pemimpin? Begitu dia nyentuh ofisnya Musa. Dia sentuh leadershipnya Musa. Dia sentuh kepimpinan Musa. Dia berkata kamu kan adekku. Dulu kamu dibuang di Sungendel kan juga yang jaga aku Miriam kakakmu. Kalau kamu tidak aku jaga kamu dimakan sama buaya Musa. Mungkin dia ngomong begitu. Tapi hari itu Miriam menyentuh leadershipnya Musa. Disentuh. Yang marah siapa? Tuhan yang marah. Langsung dia berkata keluar kamu semua bertiga. Langsung anak awan itu keluar. Dan dia ngomong kamu kok berani mengatanya Mbak Musa. Aku kalau ketemu itu muka sama mukanya. langsung kustel. Ini cerita yang ketiga yang paling menarik. Saya mau cerita sudah perhatikan cerita saya. Tidak usah buka Alkitab. Orang yang ketiga adalah bernama Korah. Jangan sentuh jubah. Jangan sentuh kepemimpinan. Jangan sentuh orang yang diurapi. Jangan sentuh kekasih Tuhan. Masalah buat hidup saudara. Yang ketiga adalah Korah. Saudara tahu saat Harun itu membuat lembu emas satu bangsa itu itu berjina. Itu pesta seks bangun lembu emas dan hari itu Harun membuat satu bangsa Israel berbalik menyembah lembu emas. Musa sedang di gunung bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam sedang berhadapan muka dengan muka Harun membuat setiga juta orang Israel itu menyembah lembu emas. Dan disitu ada orang Lewi bernama Korah melihat pemandangan yang terjadi. Dan hari itu Musa turun dari gunung dan dia marah batu pertama itu dilempar saking marahnya batu Ten Commandments 10 perintah Allah yang ditulis pakai tangan Tuhan sendiri bukan tangannya Musa tangannya Tuhan sendiri itu saking marahnya dilempar dihancurkan ditumbuk sampai halus disuruh minum. Dan hari itu apa yang terjadi saudara? Si Korah melihat ini Mbah Harun membuat satu bangsa menyembah ilah lain kok gak dihukum ya? Dan Musa berdiri siapa yang berpihak padaku siapa yang berpihak padaku ambil pedang bunuh orang yang nyembah penyembahan beralah itu orang Lewi yang ambil pedang itu dibunuh orang yang nyembah namanya Lembumas dan itu sukunya Korah orang Lewi dan hari itu Korah berpikir ini baik kok dibiarkan ya? Kan salah dia kan yang membuat Israel menyembah ilah lain kan dia pemimpinnya dia kan orang nomor dua setelah Musa kok Tuhan membiarkan kok Musa diam saja malah saudara-saudara kita malah mati dibunuh sama orang Lewi gara-gara menyembah berhala lah pemimpinnya kok dibiarkan kecewa orang kecewa perhatikan baik-baik kejadian kedua terulang peristiwa di dalam kemah tiba-tiba Tuhan berkata Musa Harun Miriam keluar karena mereka memberontak pada Musa awan itu turun karena kamu berani mengatai hambaku Musa kusta kamu langsung itu badannya seluruh badannya Miriam kusta putih seperti salju seperti orang yang dikutuki lebih baik diludahi orang dulu kena kusta itu diludahi hari itu Miriam diludahi gara-gara kena kusta gara-gara dia mengatai Musa dia menyentuh Musa si korah lihat gara-gara Miriam kena kusta dan Harun memberontak pada Musa perjalanan kita berhenti selama dua minggu nunggu Miriam tahir dulu betul dan korah berhenti baik kok gak dihukum bahasanya apa baru betul gak Miriam Miriam Nabi kusta Harun antat sebel tidak tersentuhi saya baca saya lihat ya ya kok rasanya Tuhan gak adil sama-sama berontak mimpin membuat orang Israel nyembah patung emas tidak dihukum saya saya lihat kok ngomong di belakang kok gosip masukkan Facebook cerita kemana-mana bahaya hari itu korah ngomong sama saudara saya baik gak kena lagi di gunung sinai gak kena dikemah gak kena dia kumpulkan 250 orang beserta datan dan akhirat dan dia berkata begini eh cukup sudah Musa gak bener ini mbah Harun berbuat dosa tidak disentuh mbah Harun berbuat dosa tidak terjama Harun berbuat salah dibiarkan saja dan korah mengumpulkan 250 orang kenamaan kata Alkitab dan Harun dan korah bersalah datan dan abiram 250 orang mereka berdiri dan mereka menghadap Musa dan lihat ayat yang gawat bilangan 16 ayat 10 dan Musa berkata dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi ini bicara dengan korah lihat ayat yang ini dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi si korah bukan mau imam pangkat imamnya dia mau ngomong ini Harun kok dibiarkan saya tahu Musa berlutut dan dia berkata kalau kamu matinya seperti orang wajar aku bukan utusan Tuhan tapi kalau matimu bumi terbelah jadi dua dan kau masuk ke dalam aku adalah utusan Tuhan begitu Musa selesai bicara bumi langsung belah korah mati beserta keluarganya tidak termasuk anaknya mereka mati di sambar api dan masuk ke dalam mana saya tahu kenapa kau Harun dibiarkan karena Harun itu memakai jubah dan jubah apa yang Harun pakai jubahnya Yesus Kristus karena dia imam besar Alkitab berkata Harun naik ke atas gunung Nebo dilepaskan jubahnya begitu dia dibuka jubahnya Harun mati dan korah itu menyentuh jubahnya Harun mati di teman bumi saya waktu baca ini saya belajar saya mendengar Tuhan banyak anak Tuhan asal ngomong ngomber sikat sana pendeta ini jatuh sana sikat sana gak tahu dia gak tahu yang dia ucapkan kalau kau sentuh jubahnya ofisnya pengurapannya bermasalah dalam hidup orang yang keempat adalah bernama Biliam dia seorang Nabi matanya melihat Tuhan Tuhan sudah ngomong jangan sentuh Israel Biliam tetap menyentuh Israel Alkitab berkata kita gak bisa cerita panjang Biliam mati dibunuh yang terakhir orang kelima saya suka yang cerita ini orang yang menyentuh adalah Ham menyentuh ketelanjangan Nuh Nuh menjadi seorang petani anggur dan dia mabuk dan dia telanjang dan Ham anaknya masuk ke dalam kema melihat papahnya sedang telanjang dan dia lihat dia lihat ketelanjangan dia lihat kekurangan dia lihat kekotoran dia lihat semua yang jelek dalam hidup Nuh dia keluar dia ceritakan semua kepada orang sampai viral hari ini viral dimana-mana si Ham keluar masukkan Facebook masukkan Instagram masukkan Twitter masukkan Whatsapp diviralkan di seluruh dunia menceritakan apa ketelanjangan Nuh dan dia cerita kepada dua saudaranya Sam dan Yafet begitu Yafet mendengar adiknya Ham menceritakan ketelanjangan ayahnya Alkitab berkata dia mengambil kain dan dia berjalan mundur menutupi ketelanjangan ayahnya sudah tahu apa yang terjadi di ayat ini dikatakan kejadian 9 ayat 22 dan 25 maka Ham bapak kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada semua saudaranya di luar loncat ayat 25 berkatalah ia si Nuh berkata gara-gara diceritakan semua ketelanjangannya Nuh Nuh berkata terkutuklah hai kanaan hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya sudah tahu kutuk Nuh kepada ham terjadi sampai hari ini itu adalah bangsa Afrika not your business saudara kau takut Tuhan kau gak akan menghina apalagi menjelek-jelekan saya tadi waktu sebelum berangkat saya dengar seorang pendeta menjelek-jelekin benihin saya waktu dengar berkata orang ini gak takut sama Tuhan di video cerita ini bertobat sebut satu pendeta terkenal jelekan buat saya dia gak takut sama Tuhan ingat your mouth mulut saudara kau bisa berhenti kau bisa hancur kau bisa tidak berjalan lagi bersama Tuhan gara-gara mulutmu suatu kali ada seorang hamba Tuhan dia di Afrika dan pendeta Afrika ini kalau dimimbar jelek-jelekin pendeta semua dijelekin ini pendeta ini sukanya habis itu duit jemaah jelek-jelekin dimimbar-mimbar dipakai untuk jelek-jelek itu menghancurkan keteranjangan pendeta itu kelemahnya diomongin sudah tahu kejadian tahun ini tahun 2019 dia mati di tengah mimbar mati Tuhan itu kalau sudah keluar gitunya seperti Anania Safira kamu sentuh roh kudus mati kamu menut stai roh kudus mati tahun 2019 bulan Februari pendeta yang jelek-jelek yang suka ngertik yang ngomong di belakang yang ngomong jelek-jelek yang suka ngosipin yang menghina amba Tuhan ini membuka keteranjangan ini dia ngomong dimimbar mati dimimbar saya mau saudara belajar namanya takut Tuhan jangan pernah sentuh jubah kau tidak pernah tahu kalau itu jubahnya Harun adalah jubahnya Yesus Kristus jangan sentuh leadership Musa memang pemimpin dan kedua kakaknya adalah bawahnya jangan sentuh ketiga adalah jangan sentuh ofis atau jabatan Abraham memang Nabi istrinya walaupun Abraham yang salah tetap Abimelech dan Firaun saudara tadi pagi saya cerita tutup dengan cerita yang saya dengar waktu di sinoda saudara seringkali kita itu gak tahu nanti kalau kemuliaan semakin kuat tujuh kali lipat kata Alkitab itu peristiwa orang mati di gereja itu bisa sangat bisa tapi seringkali orang banyak tidak tahu bahwa dalamnya mati gara-gara apa mulutnya saya ceritakan satu cerita ini cerita menarik hari pagi saya cerita di mimbar ada seorang pendeta dia sekolah di Jerman saya pernah sekolah di Sweden 9 bulan ada saudara kita dari Sweden datang saya 9 bulan sekolah di sana dan teman ini dari pendeta ini yang dari Jerman ini dia cerita kalau di Jerman itu kalau naik kereta itu gak ada orang ngawasi oh kamu sudah ngetap belum kartumu sudah kamu tempelin belum kamu sudah bayar atau enggak itu gak ada orang ngawasi gak seperti di Indonesia karena hire orang bayar orang untuk ngawas itu mahal sekali jadi saudara itu mau beli kartu mau gak beli kartu itu urusanmu tapi nanti random sesekali polisi akan datang petugas itu akan random datangnya itu bisa gak tahu saat sebulan sekali bisa random dimana datang tiba-tiba tanya tiket mana kalau saudara ketahuan tidak bayar tidak beli tiket ya saudara kena denda dan pendeta ini cerita di Jerman itu dendanya itu 40 dolar terus dia cerita saya punya teman kakak kelas dia bukan orang Indonesia dia bukan orang Jerman dia berpikir begini aku nih ambil S3 selama 3 tahun dan kalau selama 3 tahun itu aku nih tidak bayar ongkos naik kereta karena perjalananku itu sangat membutuhkan perjalanan naik kereta saya gak mungkin beli mobil sangat mahal naik sepeda terlalu jauh saya sangat tergantung sekali dengan kereta dengan tram itu sangat tergantung sekali kalau 3 tahun ini saya beli tiket untuk membayar tiket tram dan kereta itu akan sangat mahal sekali bisa dipakai untuk tram bisa dipakai untuk bis saya kalau beli bayar itu mahal sekali lebih baik apa dia punya kalkulasi karena dia adalah orang matematika saya 3 tahun dia gak akan bayar lah kalau ketangkap bagaimana kalau ketangkap dia bayar cuma 40 dolar dan ternyata rencana busuk ini sudah dikerjakan dan dia cerita dengan bangga selama 3 tahun aku tidak pernah bayar tram tidak pernah bayar kereta dan aku tidak pernah ketangkap 3 tahun ketangkap cuma 3 kali tiba-tiba 3 tahun ketangkap cuma 3 kali berarti polisi random ketangkap dia cuma 3 kali dan aku hanya bayar 40 40 40 kalau 3 berapa 120 dolar selama 3 tahun itu murah banget dia berpikir dia berhasil menyolong dengan sangat bangga dia berhasil tidak punya integritas sangat bangga banyak orang kristas seperti itu ngomongin terus gak apa-apa buktinya gak ada kutuk terus diomongin jelek-jelekin terus sampai waktunya tiba dia lulus dari S3 nya matematika dan dia lulus sangat bagus sangat kumlop dia lulus yang terbaik dia cari pekerjaan di Jerman dia cari semua perusahaan asing mobil semua bisa sebut nama mobil-mobil merci apa dia semua dia coba lamar dengan nilainya yang sangat bagus setahun dia masuk dari perusahaan ke perusahaan terus kasih CV nya dia ke semua perusahaan saudara tau apa yang terjadi tidak ada satu pun perusahaan menerima dia dia bingung nilai ku sangat bagus salah ku dimana nilai ku grade nya 9, 9, 9 kenapa aku gak diterima satu perusahaan asing pun gak mau terima saya tiba-tiba perusahaan terakhir yang dia ajukan lamaran itu dia ngomong terus terang sama dia aku boleh ngomong sama kamu ya kenapa kamu pengen tau kenapa kamu satu tahun tidak diterima ya kenapa gara-gara kamu punya tiga rapat merah itu kan masuk di kelakuan baiknya dia kamu pernah bayar denda tiga kali 40 dolar 40 dolar 40 dolar gara-gara kamu tidak beli tiket naik kereta setiap orang jawab not big deal gak masalah tau juga saya bayar dendanya saya tetap bayar saya tetap tak bayar 40 kali tiga masalahnya dimana orang ini bicara begini kamu tau perusahaan kami di Jerman tidak ada manusia semua mesin begitu dia lihat rapatmu tiga seperti itu mereka berkata aku tidak mau simpan pencuri masuk di dalam perusahaan makanya tidak ada satu perusahaan yang mau dengan kamu sebenarnya seperti cerita ini kita mungkin berpikir ngomong gak apa-apa ngomong di belakang ngomong di pendeta ngomong ini ini gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa tiga tahun empat tahun lima tahun gak apa-apa tapi tiba-tiba saya beritahu semua close tiba-tiba berkatmu berhenti semua kenapa karena mulut orang ini harus pulang ke negaranya karena Jerman tidak nerima dia gara-gara cuma tiga kali dia ketangkap mulut adalah hal yang sangat simple tapi kau sekali sentuh kau berpikir oh tidak apa-apa kau sentuh lagi kau berpikir tidak apa-apa kau sentuh lagi Tuhan berkata enough kalau Tuhan berkata enough buat kamu selesai selesai saya terlalu banyak melihat orang yang seperti itu dulunya sangat luar biasa tapi begitu dia mulai ngomong di belakang mulai gosip mulai bicara yang tidak baik selesai selesai jaga jangan sentuh apa yang menjadi milik Tuhan amin mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa satu yang ku rindu bersekutu denganmu bawa ku lebih lagi tinggal di dalam mu dinikmati hadiratmu siamalah seluruh hidupku murapanmu mengubah hidupku satu yang ku rindu satu yang ku rindu bersekutu denganmu bawa ku lebih lagi tinggal di dalam mu nikmati hadiratmu siamalah seluruh hidupku murapanmu pemubah hidupku bersekutu 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 saudara Daud begitu punya kesempatan untuk membunuh Saul dia berkata jangan pernah kau sentuh orang yang diurapi dan orang yang menyentuh orang yang diurapi tidak mungkin kau tidak kena pasti kau kena Daud berkata kepada Abisah tidak ada orang yang menyentuh orang yang diurapi tidak akan kena saudara kita dipanggil untuk menutup meng-cover saudara kita bukan membicarakan apalagi kau meng-expose jangan sentuh ketelanjangan dari pemimpinmu atau siapapun saudara mari datang kepada Tuhan minta rasa takut dan hormat kita berkata Tuhan itu rusaknya dia dengan Tuhan disitu saudara akan lihat bahwa Tuhan tangannya memegang hidup saudara amin pari kata I'm reaching for your heart you hold my life in your hands it's growing me closer to you I feel your power with you nothing compared to this place where I can see you face I feel your faith I'm reaching I'm reaching for your heart I'm reaching for your heart you hold my life in your hands it's growing me closer to you I feel your power in you nothing compared to this place where I can see you face to face I worship you in spirit and in truth mari yang katakan datang kepada Tuhan I love you I love you Holy Spirit you captivate my soul and everyday I grow to love you more come Holy Spirit come Holy Spirit follow me now I need your anointing I need your anointing come in your mouth I love you Holy Spirit come on I love you Holy Spirit you captivate my soul and everyday I grow to love you I'm reaching I'm reaching for your heart you hold my life in your hands it's growing me closer to you I feel your power in you nothing compared to this place where I can see face to face I can see you face to face I'm reaching I'm reaching for your heart I'm reaching for your heart you hold my life in your hand don't bring me closer to you I feel your power in you nothing compared to this place where I can see you face to face I worship you I feel your heart in you I'm reaching I'm reaching I'm reaching to the next place ini urusanmu pribadi dengan Tuhan kau yang seringkali bicara kau sudah lewat batas hari ini bertobat ngomong Tuhan Ambuli aku suka langsung ngosip ngomongin backbiting bicara di belakang kau sentuh pengorapan kau sentuh jubah orang kau sentuh leadership kau sentuh ketelanjangan no bicara ke Tuhan Ambuli aku Tuhan datang kepada Tuhan Begat Tuhan Ambuli aku Tuhan aku tidak mau kau buat seperti Korah seperti Bileam seperti Miriam dan Harun ajari aku untuk reverence ajari aku hormat kepada kau sembahyang berdoa dalam hatimu biar hati ini berdubakan berkata Tuhan aku tidak pernah mau sentuh apa yang kau diurapi satu yang ku rindu bersekutu denganmu bawa ku lebih lagi tinggal di dalam nikmati hatimu Jamalah seluruh hidupku Kurahmanmu Mengubah hidupku satu Satu yang ku rindu Bersekutu denganku Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Kurahmanmu Mengubah hidupku I'm reaching for your heart You hold my life in your hands Drawing me closer to you I feel your power in you Nothing compared to this place When I can see you in your hands I'm reaching for your heart I'm reaching for your heart You hold my life in your hands Drawing me closer to you I feel your power in you Nothing compared to this place When I can see you face to face I'll worship you in your hands I'm reaching for your heart Sudah tau Pada saat kita keluar pertama kali orang bicara kita pemberontan Masuk di facebook Saya denger seorang pendai takut bahkan kita Bicara banyak hal Sudara Dari buahnya kau akan melihat Amin Kalau kau gak pernah ngerti Jangan sentuh Dari buahnya kau akan melihat Hari ini Orang akan melihat Beda Tempat ini Ada Tuhan yang tengah-tengah kita Orang boleh bicara apapun dalam hidupmu Orang boleh Zolimi Aniyah ya sodara Bertahan Bertahan Kita berkata bertahan sampai akhir Bukan bertahan sampai pertengahan Sampai akhir Mereka akan melihat buahnya Hari ini mereka akan berkata Memang kamu disertai Memang Tuhan menyertai kamu Kamu keluar gak salah Memang betul kamu disertai Tapi tunggu Seringkali kita gak Kita terlalu terburu-buru Tuhan kapan tolong aku Tunggu nak Waktuku belum tiba Yusuf harus tunggu 13 tahun Dia harus dilupakan 2 tahun Supaya menjadi seorang penguasa Supaya dia bisa kasih makan Seluruh dunia Demikian juga dengan hidup sodara Kau mungkin berkata Terlalu terlambat Tuhan pertolonganmu Terlalu terlambat Terlalu terlambat Tuhan berkata Aku sedang siapkan Seorang penguasa besar Aku sedang siapkan Orang akan beri makan Buat dunia ini Aku sedang siapkan Hambaku yang sangat diurapi Waktuku belum tiba Mari kau bertahan Sampai akhir Dan jangan pernah Setu orang yang diurapi Jangan setu Betulan Jangan orang lain Kau berkata Tuhan Dengan rasa Takut dan gentar Alkitab berkata Suratau Pada saat Daud Memegang punca Jubah Saul Ferman berkata Dia gemetar Dan ketakutan Kenapa? Dia bicara Aku takut sekali Memotong Jubah Saul Karena dia adalah Raja yang diurapi Tuhan Yang pernah diurapi Tuhan Dia dengan gemetar Memotong Suratau Tuhan berkata Ini loh Sikap orang yang benar Dia pun ketakutan Sampai akhir Mati daripada Saul Daud meratap Dia tidak pernah Jelekkan Saul Dia tidak pernah Bicara jelek Tentang Saul Dia meratap Dan dia menangisi Bahkan orang yang membunuh Saul Dia bunuh Tuhan berkata Ini hambaku Yang aku berkenan Karena dia ngerti Namanya reference Rasa hormat Dan takut akan Tuhan Amen Kita adalah umat Yang punya rasa takut Dan hormat Kita tidak akan Bicara sembarangan Kita tidak akan Viralkan sesuatu Sembarangan Kita punya hormat Dan takut akan Tuhan Mari yang katakan sama Katakan sama I'm reaching for your heart You hold my life Come on Come on In your hand Throwing me closer to you I feel your power In you Nothing compared To this place Where I can see you Face to face Satu yang ku rindu Satu yang ku rindu Tersebutku denganmu Tahu aku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Nikmati hadiranku Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Udapanmu mengubah hidupku Sekali lagi jemaat saja katakan Satu yang ku rindu Keluar dari hati kita katakan Satu yang ku rindu Setu yang ku rindu Tersebut denganmu Tahu aku lebih lagi Jika di dalammu Di hati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Setu yang ku rindu 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 Bayang melikuti setiap kami Jamalah seluruh hidupku Dengan hadiranku Bagi malam hari Ku rindu Ku rindu Ku rindu Ku rindu Ku rindu Pembangunan hidupmu, kuasa merah mengubah hidupmu, mari taruh tangan kanan sodara di dada sodara, di hadiratmu kau mengubah kami, di hadiratmu ada pemulihan, Hati kami kau pulihkan, yang luka kau sembuhkan, yang rusak kau perbaiki, bahkan kau ganti dengan sepepat yang baru, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kehadiratmu, terima kasih buat kehadiratmu, Jamah terus hati kami, dan biar engkau senantiasa, kami nikmati dan kami rasakan jalan dengan kami, setiap hari, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Ruh Kudus, Menterikan semua firmanmu dalam hidup kami, dan tidak ada satupun yang bisa dicuri, karena firman yang kami makan, masuk, jatuh ke tanah yang baik, akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah kami tetap, untuk kemuliaan Bapak kami di surga, Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima jatah kami malam hari ini, sempurna, demi nama Yesus, dan semua yang diberkati katakan, amin